Intro Assalamualaikum Wr. Wb Terkenangkan nama saya Jamilah NPM 17124161 Mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Marta Pura Fakultas Tarbiah Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Akhidah Ahlam Pertian Pendidikan Multikultural Secara etomologis Pertian Pendidikan Multikultural terdiri dari dua kata Yaitu Pendidikan dan Multikultural Kata Pendidikan dalam dalam kata-kata Dilihatkan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang Dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidih Sementara itu, kata Multikultural merupakan kata sifat yang dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata Yaitu Multi dan Kultur Bicara umum, kata Multi berarti banyak, ragam, atau aneka Sedangkan kata Kultur dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna Yaitu kebudayaan, kesopanan, dan pemeliharaan Berdasarkan urayan di atas, maka Multikultural dalam makalah ini diartikan sebagai keragaman budaya peserta didik Sebagai bentuk keragaman latar belakang seseorang Dengan demikian, secara etomologis, pendidikan Multikultural didefinisikan sebagai pendidikan yang memperhatikan keragaman budaya peserta didik Ada pun, secara terminologis, definisi pendidikan Multikultural sangat beragam Oleh karena itu, penulis memilih sebuah definisi yang menurut penulis sudah mewakili harapan mahal ini Menurut James Bank, seperti yang dikutip Stiller Pendidikan Multikultural adalah konsep, ide, atau palsapa Sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya Keseragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, Identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara Berdasarkan pendapat tersebut, jelaslah bahwa pendidikan merupakan proses yang sangat penting Bagi kelangsungan sejarah kebudayaan setiap tradisi atau bangsa, bahkan tradisi agama tertentu Oleh karena itu, pendidikan dalam proses ini merupakan tugas yang berat bagi para pendidik atau guru Dalam mengemban alu manah sebagai seseorang yang tidak hanya mentransfer ilmu Tetapi juga mengalih generasikan kebudayaan Yang kedua, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia Indonesia merupakan negara yang memiliki bangsa yang majemuk dan multikultural Pemaknaan majemuk disininya itu Bangsa dari kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan Atau masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri dalam satu kesatuan politik Sedangkan, multikultural adalah keanekaragaman budaya Istilah multikultural tersebut telah membentuk sebuah ideologi yang disebut dengan multikulturalisme Yaitu, sebuah ideologi yang mengakui dan mengakungkan perbedaan dalam kesederajatan Definisi tersebut kemudian disederhanakan menjadi ideologi yang mengakomodir keberagamaan budaya Baik dalam hal agama, etnis, ras, bahasa, geografis, dan budaya Kemajemukan tersebut digambarkan seperti pisau bermata dua Satu sisi menampilkan etik positif dan sisi lain menampilkan dampak negatif Sisi positifnya terlihat pada kekayaan dan keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia Sedangkan, sisi negatifnya menunjukkan bahwa keberagaman tersebut rawan terhadap terjadinya konflik antar kelompok masyarakat Yang berdampak pada instabilitas keamanan sosial, politik, dan ekonomi Berdasarkan cepatnya dinamika dan keberagaman budaya masyarakat Pendidikan multikultural diperlukan bagi masyarakat di Indonesia karena beberapa hal Di antaranya adalah Yang pertama, pendidikan multikultural dapat menjadi media untuk melestarikan kebudayaan Pada era globalisasi yang ditopang dengan kecanggihan teknologi dan eksis internet Yang semakin menjadi gaya hidup masyarakat Maka berbagai budaya dimanapun dan kapanpun akan semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia Yang kedua, pendidikan multikultural memberi motivasi bagi munculnya kreativitas dan inovasi dalam masyarakat Penghargaan terhadap keberagaman budaya masyarakat akan berkontribusi positif terhadap tumbuhnya budaya kreatif dan inovasi Anak bangsa untuk berpacu meraih prestasi yang gemilang Yang ketiga, pendidikan multikultural dapat menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan Kurikulum sebagai seperangkat rencana untuk mencapai tujuan pendidikan Semestinya harus selalu sepertif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat Khususnya terkait kebutuhan akan pengakuan terhadap keberagaman Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulannya itu Pendidikan multikultural adalah keragaman budaya peserta didik sebagai bentuk keragaman natal belakang seseorang Dengan demikian, sejarah etimologis pendidikan multikultural didepinisikan sebagai pendidikan yang memperhatikan keragaman budaya peserta didik Sedangkan, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan strategi baru dan kerangka berpikir yang lebih toleran dan akomodatif Terhadap perbedaan untuk menjaga timbulnya benturan antar budaya yang dapat berdampak pada persengketaan, konflik dan bahkan aksi-aksi anaktif yang dapat memecah belah persatuan bangsa Berdasarkan cepatnya dinamika dan peberagaman budaya masyarakat, pendidikan multikultural diperlukan bagi masyarakat di Indonesia karena beberapa hal Yaitu, pendidikan multikultural dapat menjadi media atau melestarikan kebudayaan Memberi motivasi bagi munculnya kreatifitas dan inovasi dalam masyarakat Serta dapat menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan Demikianlah pembahasan medali pada hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh